Setelah kejadian itu, nyali gue tambah ciut nih. Gue ngeri mengalami sesuatu yang diluar kendali gue dan teman-teman gue. Benar-benar memberi pesona yang sempurna. Turun dari ketinggian sekitar 50 meter, curahan airnya serasa turun dari langit. Pemandangan sekitar sangat asri karena dikelilingi hutan yang cukup lebat. Ada dua sumber air terjun di tempat ini. Walau ketinggiannya berbeda, tapi terasa sekali keduanya memancarkan kekuatan alam yang sama. Jagir itu nama pohon, tapi pohonnya itu berdua kayak kelengkeng. Tapi, aura mistik sebenarnya sudah cukup terasa di siang hari. Salah seorang warga menceritakan bahwa sebelum gua dan tim tanda-tandanya datang, ada serumpun pohon bambu kuning yang disebut-sebut menjadi tempat paling winget di tempat ini. Konon katanya, karena kerap bikin pengunjung takut, pohon bambu kuning itu akhirnya ditebang. Tapi, mitos dan cerita misteri memang sudah jadi rahasia umum di kalangan warga kampung Anyar. Banyak cerita tentang bagaimana aura astral menyelimuti tempat ini. Ada kisah tentang ular yang konon tingginya setara pohon kelapa. Hewan yang mirip dengan hewan purba itu disebut-sebut sebagai penunggu utama air terjun jagir. Tapi katanya lagi, hewan yang tidak pernah menampakkan wujudnya itu sama sekali tidak mengganggu para pengunjung. Udah, mau ambil kita sekali-sekali cemilannya sehat gitu loh. Ya, lo punya apa sih? Ya, punya apel gitu kemarin waktu ke pasar beli. Seriusan? Serius? Udah dicuci juga tadi. Tunggu, mau dong gue. Mau-mau. Lembar ya? Ya oke. Tangkap nih. Eh, thank you. Kayaknya... Mau. Bisa tangkap nggak? Beneran. Eh, ya kok tinggal dua ya? Kalau kalian penikmat panorama alam, datanglah ke jagir pada siang hari. Kalian nih akan merasakan indahnya terbuai pesona yang luar biasa. Tapi, suasana akan berbeda ketika air terjun ini dikunjungi pada malam hari, guys. Nuansanya mistik banget, men. Mulai dari saat gue turun ke bawah, meniti ratusan anak tangga, hawa supranatural tuh sangat terasa. Ya, wajar sih. Karena katanya, malam itu sudah menjadi bagian dari kehidupan dunia lain. Gue dan teman-teman tiba di jagir kurang lebih pukul delapan malam. Dan sumpah, gue bener-bener terpesona, men. Pelau air terjunnya nggak begitu kelihatan karena ditutupi kegelapan. Namun, begitu menuruni anak tangga, gue merasa seperti disambut hawa yang bikin gue merinding. Didampingi Ibu Nirwana selaku pengurus air terjun jagir, gue dan teman-teman berjalan sangat perlahan. Baru juga berjalan berapa meter nih, gue disuguhi spot yang disebut-sebut angker di tempat ini. Spot itu tak lain adalah sebuah pohon kepundung yang berada di pinggir jalan menuju air terjun. Kalau orang yang mau dikasih tahu ya orang satu, yang lainnya nggak dikasih tahu itu malu halus. Pohon ini tidak terlalu besar, tapi mitos dibaliknya bikin gue merinding. Menurut salah seorang warga, di pohon ini sering terlihat penampakan sosok astral dalam wujud anak kecil. Tentang keberadaan para gaib cilik ini, diakui sejumlah warga yang ditemui di air terjun ini. Konon katanya, mereka kerap berlarian turun ke air terjun dan bermain ramai-ramai pada malam hari. Dan menurut warga, sosok mini inilah yang banyak ditemukan di air terjun jagir. Tapi, sekali lagi, keberadaan mereka sama sekali tidak mengganggu para pengunjung air terjun jagir. Ada pengunjung ke sini, itu dilihatin tapi satu orang. Temannya yang lainnya nggak, cuma satu. Gue emang merasakan hawa yang berbeda nih ketika melintas di bawah pohon ini. Rasanya hangat dan sangat kontras dengan udara air terjun jagir yang dingin. Tapi gue abaikan aja perasaan gue di dekat pohon ini. Karena dari bawah sana, gue seperti dipanggil oleh sebuah suara. Mungkin cuma halusinasi sih. Tapi gaib gue yang mengaku bisa menembus dunia gaib, mengatakan ada banyak orang yang menunggu kedatangan gue dan teman-teman gue di bawah sana. Dulunya itu sempat ada seseku bilang, setiap mau maghrib itu, itu seperti ada orang teriak-teriak gitu. Semakin mendekati air terjun, gue ngerasa semakin kental nih aura mistiknya. Apalagi saat gue melewati jembatan dengan desain yang sangat unik. Entah kenapa, gue tuh selalu merasa was-was kalau melewati jembatan di malam hari. Apalagi ya, jembatan dengan kali yang airnya deres seperti jembatan yang satu ini. Ngeri aja sih, ngebayangin ada sesuatu yang misterius di bawah jembatan ini dan tiba-tiba muncul guys. Gue ngebayangin nih, gimana kalau di ujung jembatan ini ada sesuatu yang gue gak tau dan tiba-tiba menampakkan diri saat gue udah ada di tengah jembatan. Tidak, kadang ada orang mandi tuh, biasanya. Suaranya ya, tapi gak ada. Aduh, baru di... Aduh, Aduh, Masih Seth. Pulit mulut gue nih. Apa dia? Lu pake ke depan-depan segala tuh. Lu gak sengaja. Kalo mau ngangetin badan gak usah naik maju-maju. Gak tadi aku, masang ini, apa, naruh kayu. Caper, biasa. Gak gitu, Jok. Yang sinjuk. Enggak. Dia kedinginan ambil dari sini ke sana. Enggak. 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 Enggak ini ya, berdua ada maunya nih kayaknya. Ngelewatin jembatan, gue akhirnya tiba di pintu masuk kawasan air terjun. Terus terang nih, walaupun angker, tapi gue suka nih masuk ke tempat ini. Soalnya, gak langsung berhadapan dengan air terjunnya. Masih ada semacam halaman atau taman dengan pepohonan yang rindang. Ada juga nih beberapa saung tempat rehat para pengunjung. Tapi memang suasananya spooky banget men. Apalagi ya, suara air terjunnya makin jelas dan terdengar keras. Terus terang, sampai di sini sih gue udah mulai jiper nih. Entah apa karena terbawa cerita Ibu Nirwana dan Hendrik. Tapi lamat-lamat juga gue mendengar suara orang yang sangat ramai dari air terjun yang di sebelah kanan. Karena penasaran, gue ajak temen gue yang bawa kamera untuk mendekat. Dan, untuk menyeberang kesana nih, gue harus melewati satu jembatan lagi. Ini lebih spooky men jembatannya. Kalau yang tadi kan jembatan terbuat dari besi. Yang satu ini, jembatan bambu men. Merinding sih gue ngelewatinnya. Abis jembatannya bergoyang mengikuti langkah kaki kita. Gue ngeri nih, mental dan jatuh kekali di bawahnya. Bisa tamat gue malam itu. Di sisi yang satu ini, kerasa banget main aura gaibnya. Di tengah suara air terjun yang semakin keras, gue tiba-tiba seperti mendengar ada suara beberapa orang yang sedang mengobrol di belakang gue. Asli, gue kagetnya minta ampun. Temen gue ikutan kaget karena gue sempat berteriak. Setelah kejadian itu, nyali gue tambah ciut nih. Gue ngeri mengalami sesuatu yang diluar kendali gue dan teman-teman gue. Apalagi sebelumnya, Ibu Nirwana cerita tentang salah satu pengunjung yang tiba-tiba mengalami kejadian supranatural. Ya tiba-tiba itu getar-getar gitu. Ya itu kayak di cepetin orang halus itu loh. Kemarin itu, di sini. Sebelahnya air terjun. Gue sempat nanya nih ke temen gue yang bawa kamera, mau dilanjutin penelusuran kita, apa kita balik aja. Dia sih pede banget ya bilang, lanjut aja. Ya udah, akhirnya kita lanjut. Lalu kami bergerak ke sisi yang lain. Ke sumber air terjun ini. Dan gila, berada di sini nih dengkul gue lemes men. Walau gelap, gue bisa ngerasain seremnya berada di sisi tebing tempat air terjun ini turun. Suaranya serem banget. Nggak kebayang nih, kalau tiba-tiba kaki gue tergelincir dan jatuh ke aliran air terjun ini. Bisa-bisa pulang tinggal nama nih gue dari Banyuwangi. Tapi gue selalu ingat kata-kata Ibu Nirwana, agar jangan pernah datang kesini dengan pikiran kosong. Itu fatal banget katanya, apalagi gue datangnya di malam hari pula. Kata orang tua sini itu kakak kerisnya gitu ya ada. Terus ada maluk-maluk. Kalau orang masuk sini, kalau orang yang selam pernah masuk sini, pikirannya itu jangan kosong. Harus gajah apa gitu. Ya gitu itu, weh. Pikirannya itu jangan kosong. Shhh. Hei. Kalian dengar sesuatu gak sih? Dengar apaan sih? Dengar apaan sih? Tadi tukah kayak dengar sesuatu gitu suara. Di mana? Gak ada Jo, halu. Itu di atas. Lihat deh. Ayo, kanan dikitkan, kanan dikit. Tadi tuh gue dengar suara disitu. Ga ada apa-apa aja. Ini cuma anda hando doang. Ada, enggak. chcia minta bobo. Iya masa